Hai Hai Apa perang hondak dirumaknya ngurung nonton keku dimana orang rokok apa perang hondak itu karena musuhnya wang islamu sepuluhnya sanggupnya sepuluhnya wang islam mau tolongnya wu jadinya perang hondak ya nak ngoran saya perang ahzab ahzab itu jamuhis bin kerang perang koalisi nama perang nama koalisi us tak mungkin menang Hai senap ibu sahabat dikumpul kapita kok ngeneh aku apa diserang musuh sehingga imbang coro kue piye sahabatnya sopan acara jeningan sebut dikari nabi yang tengok ya ceraku ya rapi piye mati yukus Hai orang mikir nanti kurang mikir mulai sebut ummi-ummi ke ibu-ibuan ga mikir terus Salman Al-Faris itu yang Persia orang Persia itu rasional ya Rasulullah kalau di daerah kita kalau perang tidak imbang itu bikin hondak ukurannya kuda terbaik nggak bisa lewat panah terbaik nggak bisa melangkahi nabi ya santai wih ngono ya kena jadi nabi ya siapa santai ngono ya kena setuju singkat cerita Madinah itu di sekeliling apa hondak ukurannya tadi kuda terbaik kira-kira menjolak panah terbaik ya Rasulullah berkontak pirang-pirang dino buah orang-orang berang tenang wang kafir di luk hondaknya waduh Rasulullah dilangkai berkontak tapi wang kafir mendingan ya pintar wang kafir Abu Sofyan masuk Abu Sofyan nanti kafir entah ini ya Muhammad beno masih aku rasul nyerang entah ini paling kau kelaparan enggak habiskan bekal lagi diserang enggak bisa sampai 26 hari apa yang terjadi kali nabi kok santai sholat ya seningguan gua itu sholat ngerti nanti pengeran dia kenal-pengeran sohabat kan rapat dikenal ini masalahnya sohabat itu rapat dikenal jadi nabi ketika sohabat banyak sekian teori nabi santai sholat lalu lucunya nabi ya lucu nabi semangat raiso apa-apa raiso sholat santai uang kelaparan sana nganti watu ini diganjilnya ngoteng ini ada sohabat lalu nabi kalau nganti watu kalau tak ganjil Nabi mengatakan ngoteng itu ganjilnya seluruh lagi sisa tapi santai nabi itu rilek ya semua sholat suatu saat ada batu besar yang mengganggu pedalaman jadi anak watu itu rake jubuk itu gak bisa dalam padahal syaratnya khontak harus apa? dalam jubuk diganjil sohabat-sohabnya akhirnya salman al-farisi memberanikan matur ya rasulullah itu ada batu yang gak bisa dibilangkan nabi terus juga minta-minta ganjilnya orang lain bukan miliknya nabi di ganjilnya nabi ini ada sinar sampai itu zirdan jadi kilatan ganjilnya nabi ada sinar sampai itu itu kerajaan gedung putih al-qasrul abiyat kalau kita balik matur ya Philadelphia yang ada di Amerika itu niru yang di jirdan karena yang asli itu yang di jirdan jirdan itu ada satu gedung yang semua batunya dari batu apa? putih yang disebut al-qasrul abiyat dibuka meneh ketok iran sebabnya umatku sudah di jirdan zaman itu jenis persia nabi santai orang munafek nyanyi orang munafek ya ada ikut perang karena munafeknya pura-pura islam Muhammad tambah suwi tambah syaraf umangan naik kangelan ngadepi wong kafir rawani kok bisa naluk naik Romawi sana loroh versi tambah nemen muhammad namanya nemen stresi kalau pikirannya wong apa? munafek majnun tapi nabi rilek singkat cerita malamnya itu ada lelatun berita ada hujan salju sedingin dinginnya sangat-sangat dingin badai salju lelatun berita ada nabi ketuanya lelat siapa sohabatku yang mau yata jasas yata jasas itu lelatun kondisinya wong kafir falahul jannah tak jamin ulfuswarku nggak ada yang mau nenggih sangka nggak nyepih wabih menenggih nabi santai wong sholat sohabat itu menggigil orang-orang selimut orang-orang mantel sukanya menggigil tapi cek ngumumannya mayaktini bukhobaril kami falahul jannah lelatun kondisinya wong kafir nggak nyampe ada berita ngaku falahul nggak ada orang dicelok umum rana sing marahul nabi akhirnya nyebut jeneng ya kutifah tal he kutifah ini jari kutifah munggora nyelok jeneng kuaku yura moro jadi sahabat itu udah beling jadi ada panggilan umum dalam keadaan genius milih asap apa taruhkini ngeles ya barang ciloh ya kriteng ngerehin ngoroh dan akhir terus jari nih dawe nabi kutifah kwe delok nih pasukannya wong kafir tapi jangan melakukan apapun tenang buwarang hujan salju ambek badai tadi buwadai sini kayak apa dasatnya abu sofyan ini sampai nyekel tangannya kutifah kwe sopoh menengah jari umomo aku rantok introksi nabira oleh membunuh oh tak patah ini aku beda dulu digadeng singkat diri terus abis sofyan ngumumno seperangnya bisa diterusnya ayo udah mulai jari umat abis sofyan ga iso muhammad terkepung tak tinggal mulai jari abis sofyan kira mulai laku tetap mulai udah ini ketua aneh wong malu mulai ini disebut fa'arussal na'alihimriha wajunudal lam taruh akhirnya Allah ngutus angin ngutus badai sing dadaknya wong kafir kucar kacir saya ini pertanyaan ini wong kafir kucar kacir mergo angin mergo mujizah atau mergo hondang mergo angin hondang mau iso menahan orang kafir itu tidak hari itu dia aja tapi suatu saat tetep iso dia aja tapi nak angin ya itu pengirannya tono menak coro isle bahamun pengiran gak terima nak kalin nabi kalah konsep be Salman al-farisi dari bahamun malah oleh istilah itu pengiran gak terima nak nabi kalah konsep bebek Salman al-farisi melani nabi rapati gelo mikir bergoh mentang-mentang pak rek pengiran harus ngerti nak kabel terserah pengiran jadi mau mikir begitu juga ketika orang ada kelabaran kumab bingungi kelabaran biasa ngekeimangan biasa nabiya tenang ya santai tetep sholat lagi mau masyur bucuni jabir teko jadi jabir mulai sik aku dulu nabi itu sangat kelabaran bisa sohabat kelabaran aku santai tapi nak nabi gak mentolak gak ada masakan khusus kira-kira cukup wong 6 lah nabi ya benderain abu bakar Umar ya jadi bercinta Hai orang besilik disembelah sakadari cukup wong 6 tapi apa nabi nabi di parani jabir malah ke pengumuman ya ahlal hondak jabiru ke pakanan fahalumwai udah makan kabin di jabiru 300 orang lebih 1000 dan 1000 Perang kalau Perang Badar yang 313 itu lebih 1000 tidak kebenepan sampai bucuni jabir ngomel 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 woswosunai jabiru kamu itu mempermalukan saya ikisini-sini wong Mhm Sapa moh nage mojak rene kabe kaw dah kodoh nabi na undangan wong 6 aku iskodoh tapi nabi tetep ngonoj nabi rauh santai kata nabi bilang ke istri kamu jangan buka tandor jangan buka corob saya ini dandangnya kecuali aku dibuka orang yang mau itu makan jadi nabi nabi orang menteri ekonomi orang pakar ketahanan pangan nabi aku akrab pengeran pengeran menikun ya selesai jadi nabi maka cerdas makro ekonomi nabi orang pakar pengeran ya santai wajah tetis ya rileks ya itu yang niru para wali, ada wali kalau cerdas ya rauh wali gobloknya rauh wali, pokoknya wali semuanya khas pokoknya ada yang khas, ada yang khas itu yang dimaksud wasta ini bisa beri nabi tapi kira wali ada amin sholat, malah ketara raman dine makanya ada kuih rapati sholat, maksudnya sholat berduduk, rauh sana dikhajat sholat perkara ini kalau nara mandi nyalahnya sholat, biasa wajah, tidak ada duit utang, maksudnya kita sholat terus diurah kramat terus duit jadi nabi itu cara berhubungan dengan Allah itu beda dengan kita-kita itu beda terus nabi itu unik, uniknya mana macam temen ya oleh para pengirat, jadi kalau mikirnya jadi perang, itu kan umumnya perang kan persediaan akhirnya nabi itu nabi itu nabi itu nabi, santai pas perang apa yang terkenal tabuk, barang gua ada kelaparan ngene-ngene, masyur, barang kelaparan gua ternyantan banyu ngene-ngene nabi itu santai wajah, ada banyu lu wianteng kendi, terus tiga wudhu nabi, terus semua sohabat itu bisa ngombe, kau banyu yang keluar min asobihi, bisa jadi nabi itu cara perang, itu santai wajah, semua sohabat barengnya ngerti anak nabi itu mujizat aku, sohabat akhir akhirnya terus mau mikir, katut, ini pilih api perang, dukoh terserah jeneng kan berkos, bola balik mikir ya keliru jadi santai wajah, terima kasih terima kasih terima kasih